Hai co-friend, di sini kita ada soal mengenai hukum Newton tentang gravitasi. Dikatakan bahwa percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah sekitar 9,9 meter per sekon kodrat, sedangkan di permukaan bulan itu sekitar 3,3 meter per sekon kodrat. Perbandingan berat benda dengan masa yang sama di permukaan bumi dengan di bulan adalah, Nah pertama kita tulis dulu diketahui bahwa percepatan gravitasi bumi kita simbolkan Gb, G besar itu sama dengan 9,9 meter per sekon kodrat. Dan percepatan gravitasi di permukaan bulan kita simbolkan Gb kecil itu sama dengan 3,3 meter per sekon kodrat. Ditanya berapakah perbandingan berat di permukaan bumi dan di bulan? Untuk mencari berat itu dirumuskan W sama dengan masa dikali percepatan gravitasi. Nah karena pada soal dikatakan bahwa masa benda itu sama untuk di permukaan bumi dan di bulan, berarti kita bisa tuliskan bahwa Mb besar itu sama dengan Mb kecil. Kita bisa gunakan persamaan ini untuk mencari berapa besarkah perbandingan berat benda di permukaan bumi dan bulan. Nah selanjutnya persamaan ini kita bisa tuliskan menjadi Wb besar dibagi Gb besar yaitu berat di permukaan bumi dibagi percepatan gravitasi bumi. Itu sama dengan Wb kecil dibagi Gb kecil yaitu berat di permukaan bulan dibagi percepatan gravitasi bulan. Nah selanjutnya persamaan ini kita bisa tuliskan menjadi Wb besar dibagi Wb kecil sama dengan Gb besar dibagi Gb kecil yaitu perbandingan berat benda di permukaan bumi dan di permukaan bulan itu sama dengan perbandingan antara percepatan gravitasi di permukaan bumi berbanding dengan percepatan gravitasi di permukaan bulan. Berarti kita masukkan nilainya sama dengan 9,9 meter per sekon kwadrat dibagi 3,3 meter per sekon kwadrat itu sama dengan 3 per 1. Jadi kita bisa simpulkan bahwa perbandingan berat benda dengan masa yang sama di permukaan bumi dengan di bulan adalah 3 banding 1. Jadi jawaban untuk soal ini adalah D. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.